Pernadanya gangguan dan kendala di LRT Jabodebek, PT KAI menyebut akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Sejumlah kendala masih terus terjadi sejak diresmikan Presiden Jokowi Dodo. Beberapa kendala dan gangguan yang terjadi antara lain padamnya listrik, pengeremen yang masih belum nyaman, hingga rusaknya begitu di rangkaian LRT. Pihak PT KAI menyebut akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga diharapkan kejadian yang kurang mengenakan ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian juga beberapa penumpang dari kemarin sampai hari ini mengeluhkan masih adanya hentakan-hentakan pada saat pengereman, pengereman yang tidak semut. Nah ini tentu menjadi evaluasi kami bersama stakeholder lainnya, bersama teman-teman PT INKA misalnya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian juga, tadi sempat terjadi mati lampu di dalam gerbong LRT dan AC-nya sempat mati sebentar. Tapi itu bisa langsung ditangani dan kereta tetap jalan. Dan ini tidak begitu berdampak kepada perjalanan. Terima kasih telah menonton!